Selanjutnya bagi anda yang ingin berkunjung ke sisi lain Hongkong, mungkin bisa mencoba berkunjung ke Pulau Cengcao. Langsung saja kita lihat pengalaman naikersi CNN Indonesia, Reza Helmi yang berkeliling pulau. Dari Hongkong menuju Pulau Cengcao tidaklah sulit. Perjalanan bisa dimulai dari dermagas Central Pier. Ada pilihan dua feri cepat dan feri biasa. Kali ini saya menggunakan feri cepat yang harga tiketnya 29,2 dolar Hongkong atau sekitar 60 ribu rupiah. Tak butuh waktu lama 35 menit saja untuk sampai ke Cengcao. Oke, karena saya lapar kita cicipi kuliner khas Cengcao yuk. Mochi Mangga! Kita cobain ya. Bisa dilihat isiannya full banget mangga, lapisan mochinya tuh sedikit, dan daging mangganya nih manis, terus seger banget, cocok. Memang dimakan di pinggir pantai kayak begini ya. Harganya ini sekitar 16 dolar atau kurang lebih 32 ribu rupiah. Perut terisi, saatnya jalan-jalan lagi. Hanya 5 menit perjalanan kaki kita bisa menemukan pantai. Ya, meskipun Hongkong dikelilingi laut, tapi area perairan di pusat kota Hongkong jarang yang berbentuk pantai. Pantai Tung Wan inilah pantai terdekat dari dermaga satu-satunya di Cengcao. Karena lapar lagi, saya ajak cicipi satu lagi kuliner khas Cengcao ah, baso ikan raksasa. Gak main-main, ukurannya yang besar ini dibuat dengan ikan khas setangkapan nelayan dengan 7 pilihan rasa, dari original hingga super pedas. Harganya tadi 13 dolar kurang lebih 26-27 ribu rupiah. Dapat isi dua, ini aku pilihnya yang rasa kari. Kita cobain gimana rasanya ya. Oke, rasa ikannya benar-benar berasa. Karinya juga kuat banget rempahnya. Terus, dalamnya bisa dilihat isinya benar-benar bouncy. Jadi, ini daging ikannya benar-benar kuat banget. Karena memang masyarakat dari Cengcao sendiri kan sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Jadi, ini hasil tangkapannya langsung dibuat bakso begini. Nah, jadi total jalan-jalan healing saya di sini hanya menghabiskan 59 dolar Hongkong atau sekitar 118 ribu rupiah saja. Ini bisa jadi alternatif jalan-jalan hemat seharian di Hongkong. Reza Helmi, Hongkong